Terima kasih telah menonton 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 Jadi kita lihat, kemarin ada survei independen, kalau nggak salah ini independennya CIS itu mengatakan bahwa banyak masyarakat merasakan manfaat program ini. Dan ada satu artikel di Kompas, kemarin ada satu orang bertanya, bagaimana caranya menyesupai program ini terada ya, karena kami sangat butuh halnya. Jadi ini menarik sekali, dia menulis surat hanya untuk minta agar program ini pemerintah berkomitmen lebih besar untuk menjamin program ini tetap dijalankan. Dan ini peningkatan dari Bank Dunia, kelihatan bahwa memang dengan agar program ini, tadi Pak Rudi, Dr. Rudi sudah sampaikan ya, ada peningkatan digitalisasi terutama ke kelompok World dan Yair Pool, artinya memang ini mendorong orang untuk bisa membuka akses bagi masyarakat yang di kapal low income. Dan ini penelitian UI juga, ternyata reka juga menyebutkan dampak pada industri-industri kesehatan, industri mulai dari pambil obat dan sebagainya. Nah sekarang bagaimana kebijakan JKN terhadap peserta penderitaan HIV-AIDS, jadi kalau kita lihat memang disini intinya adalah bahwa tidak ada yang tidak ditanggung JKN. Hampir semuanya dijamin, yang di-exclude itu hanya katakanlah kosmetik. Katakanlah memang tidak mulai prosedur, katakanlah tidak selalu dikasih medis, atau sesuatu yang dianggap tidak semestinya lakukan, atau yang kalau diselah kerennya sekarang fraud dan abuse. Tapi kalau untuk yang lain, rasanya tidak dinerja, karena memang disebutkan di regulasi bahwa manfaat jamin bersifat komprehensif, jadi mulai promosi sampai dengan rehabilitasi. Namun memang dalam implementasinya memang push untuk yang masuk dalam program pemerintah itu untuk obatnya atau alat device, alat kesehatannya itu dibiayai oleh pemerintah. Jadi tidak dijamin oleh pemerintah, namun pelayanan kesehatannya itu dibayar atau dijamin oleh pemerintah. Jadi ini ada ininya, ada undang-undangnya, nanti Bapak Ibu silahkan baca saja. Ini terkait dengan HIV, jadi HIV itu memang tidak dibayar, tidak dijamin oleh pemerintah, namun dijamin oleh melalui program publik yang disiapkan oleh pemerintahan sehatan. Tapi, misalkan pesertanya dirawat di rumah sakit karena kondisi lain dan lain hal itu kita tidak jamin. Jadi kita tidak mengekslut, katakan, oh ini kasusnya related dengan AIDS, kita tidak jamin, tidak akan seperti itu, tetap kita jamin. Nah ini saya rasa ini alur tadi, terus disampaikan juga, saya tidak banyak bicara di sini, saya akan langsung ke data saja ya, data capaiannya. Ini, jadi tadi sudah, ini data menurut pesudatin, kasusnya mulai kelihatan, mulai banyak. Kalau di JKN sendiri, di BPJ sendiri, ini data yang kita kelola, ini data yang kita punya. Ada peningkatan kasus memang yang sudah kita tangani, yang sudah kita jaminkan pembayaran kesehatannya. Jadi, kalau kita lihat di 2017 itu, kita sudah mengeluarkan 262 miliar untuk 19 ribu kasus HIV AIDS. Jadi, yang terkait dengan HIV AIDS ya. Jadi, seperti ini kondisinya, ini peningkatannya. Kemudian, ini peserta apa? Ini pembagian jendarnya, pasien itu. Terbanyak dirita oleh laki-laki, kemudian wanita 35%. Lalu, ketika kita lihat lagi kelas rawatnya, yang terbanyak itu dirawat adalah peserta yang dengan hak perawatan iklimas 3. Kemungkinan besar mungkin ini orang-orang yang tidak mampu. Kemungkinan besar, tapi belum meneliti datanya sampai jauh. Tapi, mudah-mudahan ini sejalan dengan data yang ada di Bapak Ibu sekalian. Kemudian, kalau kita lihat ini juga statusnya, hampir 83% yang dirawat itu pulang dengan sabun. Yang meninggal itu 11%. Yang lainnya ini tidak. Ini data pelaporan dan sebagainya. Yang dilujuk lagi ke atas 30%. Dan ini proporsi kelompok umurnya. Terbanyak itu kasusnya ada di sini nih. Ini, antara 26 tahun sampai, itu laki-laki sampai 35 tahun ya. Saya rasa hampir sama, kalau ada yang lain. Ini makanya promosi juga penting di sini. Karena ini umur produktif. Umur di mana memang kelompok masyarakat ini memang sangat diharapkan kontribusinya. Terutama untuk menggiur ya. Karena ini umur produktif. Dan ini diagnosis-diagnosis yang kami data di Bapak Ibu sekalian. Terbanyak itu adalah peserta dengan multiple infection yang masuk di bawah. Jadi ini dia. Ini paling banyak. Yang paling sedikit itu yang ada viral infection lain. Yang ada mungkin infeksi nosokumial kali ya. Atau apa. Infeksi penyelesa. Jadi seperti ini dia. Ini kasus-kasusnya. Dan yang terbanyak itu kasusnya di Jawa Timur. Jawa Timur, Jawa Barat. Hampir di Jawa semua di Jawa ya. DKI dan sebagainya. Tapi kalau di Sulawesi Barat ini tidak. Dan ini memang kalau kita laki-laki sejarah juga dengan sembaran. Pusat-pusat yang mampu penanganan ya. Hampir semua itu terlaku kasusnya di Jawa dan. Dan milai-milai Barat ya. Jadi tantangannya mungkin tadi. Polonis dengan baik saya rasa sangat terbuka ruang untuk masuknya HRP tidak ada masalah. Tapi yang penting nanti Polonis itu dari mulai. Karena Polonis itu kan bisa dikendalikan. Lifestyle modification kan bisa dilakukan. Tidak bagaimana nanti mendorong pemerintah. Semua pihak untuk bersama-sama. Kemudian yang kami tumpukan di lapangan ini. Kebetulan saya pernah tugas di Jogja 2 tahun. Saya pernah berapa kali diundang oleh teman-teman dari organisasi Kebaya kalau nggak salah ya. Kebaya ya. Benar ya Pak. Saya 2 kali atau 3 kali diundang. Dan kami diskusi. Salah satu hambatan teman-teman ini nanti dikhawatirkan. Dalam mereka tidak punya KTP, tidak punya NIC, tidak punya administrative barriers. Jadi mungkin ya. Saat itu saya sampaikan mungkin harus sama-sama. Apotasi atau polisi ke pemerintah untuk ada mungkin ada special policy atau seperti apa. Karena memang penyebabnya mereka nggak punya KTP. Ya mungkin karena mereka lari dari rumah, karena malu dan sebagainya. Karena didiskriminasi dan sebagainya. Sehingga memang semua administrative apa itu nggak kebawa semua. Sehingga itu memang sulit mendapatkan KTP. Dan kalau nggak dapat KTP, memang nggak sulit menjadi peserta JKN. Karena JKN secara utama adalah edika. Kemudian kompetensi dan kemampuan penanganannya. Ini terutama di ketika primer juga belum optimal dulu kami. Ini menjadi perusahaan juga. Artinya bagaimana nanti kita bisa memastikan. Mula dari bawah, teman-teman di fase setat ketika pertama juga mampu mendeteksi dan menangani. Karena sebenarnya HIV itu juga termasuk oleh satu dari 144 diagnosis yang harusnya bisa ditangani di level primer. Nah ini mungkin, tapi kalau kami lihat dari pengamatan dalam ini kami, belum semua KTP mampu. Atau belum semua confidence untuk menangani ini. Kelihatannya seperti itu. Ada masih ada apa ya, mungkin psychological atau mungkin kompetensi atau kapasiti barrier yang menghalangi mereka untuk mau ini ya, untuk bergerak. Dan juga termasuk tadi juga Prof. Ula dan Ula sampaikan terkait dengan perception bahwa ini adalah self-post disease. Maka ya, apa yang kita jamin gitu. Waktu ini kan terlalu lah orangnya gitu. Jadi, dan ini tadi Prof. Ula sampaikan juga ada beberapa polisi decision maker yang berpikir seperti itu. Jadi, memang butuh advokasi, butuh lobby mungkin ya, yang lebih tepatnya. Jadi, intinya yang dibawa dalam JCR sendiri sebenarnya peserta HIV itu sudah dijamin. Cuma memang obatnya belum. Dan yang paling penting lagi bagaimana kita bergerak bersama-sama, maka dia melakukan advokasi, melakukan koalisi, dan sebagainya. Mungkin itu saya dan saya, terima kasih. Oh, intinya kalau BKJS berharap bahwa memang HIV sih jangan mungkin dimasukkan ke JKN. Karena memang mungkin tetap harus ada alokasi pemerintah. Tadi saya juga diskusi sama Pak Rudy juga sepakat itu harusnya. Tidak ada alokasi pemerintah. Karena memang di banyak negara juga tidak semua di jeburin ke JKN-nya. Karena tetap harus ada peran pemerintah itu nggak bisa hilang juga. Contohnya kalau untuk obat-obat inovatif di banyak negara tetap ada subsidi pemerintah untuk pabriknya. Atau bahkan untuk obat-obat yang dilupakan, seperti obat-obat, kaki gajah itu kan nggak banyak pasarnya. Tapi tetap ada pasiennya. Nah, kata-kata banyak negara tetap dibantu subsidi pemerintah. Nah, begitu juga dengan nanti AIRV mungkin apa negara tetap bisa ada bantuan dan sebagainya. Baik, saya rasa itu saja. Terima kasih atas pelatihnya. Terima kasih, Dr. Brani.